Oke jumpa lagi dengan channel Anamalek Ibrahim kali ini saya kedatangan mesin cuci merek Olytron sama dengan yang kemarin teman hari pernah saya bikin videonya yang kemarin error F1N1 error ini cuma untuk kali ini errornya bunyi beep panjang jadi modul sudah saya lepas sudah saya keluarkan jadi kalau kita tombol power tombol power ini powernya ini beepnya akan berbunyi panjang dan setelah itu tombol tidak ada yang fungsi satu sama lain jadi tidak ada yang fungsi sama sekali tombolnya ketika beep sudah berbunyi untuk mematikan harus mencabut staker kita coba Nyalakan ok Jadi tidak ada yang fungsi Tombolnya tidak merespon Oke jadi seperti itu Kita matikan dulu Oke Kita akan coba keluarkan Modulnya dulu Dari Lem silikonnya Kita lepas dulu Kita keluarkan Oke sudah saya lepas Tutup belakangnya Sudah saya lakukan pengukuran tadi Untuk tegangan 5V Normal 5,1V 5,1V Suplai AC detect Tadi sempat normal Dan saya pikir Bagian power supply utama Tidak ada masalah Dan saya putuskan untuk Membuka Bagian Modul utama Ternyata Setelah saya ukur Disini ada transistor Yang Jalurnya ini Ke jalur AC detect Sepertinya tidak ada masalah Tapi saya ragu Akhirnya saya ganti Jirisnya NPN Saya ganti Ternyata tidak Ada perubahan Jadi Masih sama Bipnya masih panjang Kemudian Saya ukur lagi Di bagian Power supply utama Lagi Ternyata Tadi Saya sempat tertipu Dengan Resistor yang ada Di Belakang sini Saat diukur Mungkin karena Kena tekanan Jarum Prop ini Komponen Resistor tersebut Terhubung kembali Tapi saat dilepas Putus kembali Jadi seperti itu Dan setelah Saya lepas Saya keluarkan Seperti ini Dan saya ukur Resistor Di sini Sekitar Berapa ini 470 ohm Tidak ada masalah Dan saya lepas Juga Kapasitor ini Masih normal Ternyata Penyakitnya ada Di belakang sini Resistornya Ini sudah putus Jadi saya Dari tadi Dibingungkan oleh Resistor itu Awalnya Awalnya diukur Sepertinya Tidak ada masalah Tapi saat dilepas Propnya Dia tidak Terhubung kembali Jadi seperti itu Oke kita bersihkan Nanti kita Ganti Resistornya Bagian sini Adalah Bagian Supply Untuk Optocoupler Jalur AC Detect Ada dua Optocoupler Di sini Satu Di sini Dan Satunya Lagi Di sini Jadi Di samping Kanan Kiri Trafo Ini Ada dua Optocoupler Agak susah Up Diこん Untuk An Air Ent Tidak Tidak jadi kita gantikan dengan resistor setengah watt 330K terima kasih selamat menikmati selamat menikmati water level sudah berfungsi selamat menikmati rinse wash kita langsung start muncul door jadi karena soket-soketnya masih terlepas semua tapi intinya ini sudah berfungsi kembali tinggal kita pasangkan ke mesin cuci lagi jadi untuk kasus kali ini kasus modul mesin cuci sub maaf kasus modul mesin cuci polytron zero metik dengan tipe PAW 8511 WM oke jadi kurang lebihnya seperti ini mudah-mudahan bisa dipahami untuk teman-teman yang sedang mengalami kesulitan mengerjakan modul mesin cuci polytron dengan kerusakan muncul suara bip panjang oke sekian dulu video kali ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa tonton video saya yang lain ada banyak video yang sudah saya upload mudah-mudahan semuanya bermanfaat terima kasih sudah menonton dan selamat berkarya terima kasih